Mungkin diakui bahwa itu ada, minta maaf loh pejabat negara ya. Kita ke informasi selanjutnya mengenai calon ketua umum Partai Golkar. Hari ini para calon ketua umum diberi kesempatan untuk berkampanye di zona 1 Sumatera, tepatnya di Medan. Ya, para calon ternyata mempunyai kesamaan rencana prioritas. Apa itu? Ade Komarudin, Aziz Samsudin, dan Air Langga Hartanto mendapat kesempatan pertama memaparkan visi-misi mereka. Ketiganya menyatakan akan mendukung pemerintah apabila terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Ketiganya juga berjanji melakukan desentralisasi partai, artinya Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 dan 2 mempunyai kewenangan lebih besar dalam menentukan calon pemimpin dan anggota legislatif daerah. Kita akan memberikan desentralisasi kewenangan. Jadi kalau urusan-urusan kabupaten kota diselesaikan pengurus kabupaten kota, itu termasuk dalam pencalonan bupati atau wali kota. Kemudian kalau untuk provinsi, tentu pemilu kada gubernur, nanti porsi tertinggi diberikan kepada provinsi dan pusat nanti hanya akan menyelesaikan kalau ada perselisihan.